Sebuah kecelakaan kembali terjadi di perlintasan kereta api desa Gilang, kecamatan Taman Sidoarjo, Kamis, dini hari. Saat kejadian, palang perlintasan kereta tidak menutup, sehingga minibus yang berisi enam orang penumpang tak menyadari kereta api Doho jurusan Blitar Surabaya akan melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan, minibus sempat terseret kereta sekitar 500 meter. Kecelakaan ini menyebabkan empat penumpang minibus tewas di lokasi, sedangkan dua lainnya dalam kondisi kritis dan telah dirujuk Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk menjalani perawatan secara intensif. Dari hasil penyelidikan kami, bahwa rel kereta api tersebut berpalang pintu, tetapi dijaga hanya sampai pukul 22.00 saja. Jadi pada saat kecelakaan, penjaganya sudah tidak ada, karena turun dinas pada jam 22.00. Setiap hari perlintasan kereta di kecamatan Taman Sidoarjo ini memang hanya dijaga petugas mulai jam 6 pagi sampai 10 malam. Dari hasil identifikasi sementara, empat korban tewas adalah suami istri Harikus Hartono yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Sutomo, serta dua keponakan yang masih remaja. Sedangkan korban kritis adalah anak dari pasangan Harikus Hartono. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.